Pemirsa Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir kembali datang ke Jawa Timur. Kali ini ia berkunjung ke PT Petrokimia Gresik untuk menyapa para generasi muda di salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Dalam kesempatan itu, Erick pun memberikan suntikan motivasi. Ia mendorong seluruh karyawan milenial BUMN untuk terus melakukan transformasi dan inovasi agar bisa menghadapi tantangan global. Transformasi dan inovasi adalah kunci agar bisa menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri acara Menteri BUMN menyapa milenial di Gortridharma PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Di hadapan tribuan karyawan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia itu, Erick menekankan pentingnya transformasi ke era digitalisasi agar BUMN bisa menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, ia mendorong karyawan BUMN untuk menggenjot inovasi. Menteri Erick juga mengapresiasi gelaran konvensi inovasi dengan menggerakkan kelompok pegawai milenialnya. Selain berhasil melakukan efisiensi, kegiatan ini juga mampu memberikan nilai tambah dan laba terhadap perusahaan. Hari ini disruksi, ini terjadi di semua lini usaha, semua terjadi. Harus siap digital, harus siap inovasi. Kalau kita tidak berubah, dunianya berubah, kita akan menjadi bagian yang penting. Dalam lawatannya ke Jawa Timur kali ini, Erick Thohir juga menghadiri acara Closing Competition Week 2022 yang digelar para santri pondok pesantren Bahrul Ulung Tambak Beras di Jombang. Kedatangan Erick disambut hangat oleh para santri dan sejumlah pengasuh ponpes. Di sini, Erick menyaksikan langsung kemampuan para santri dan juga berinteraksi langsung dengan mereka. Erick membantah kunjungannya dikaitkan dengan politik. Saat disinggung namanya masuk dalam bursa capres oleh salah satu parpol, Erick enggan menanggapinya. Alasannya pilpres masih jauh. Saat ini, ia hanya ingin fokus bekerja dan mengajak umat membangun industri halal di Indonesia. Demikian tim Liputan ANTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.